Apa namanya gambaran daripada nemo yang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai Sangkan Paran kita, Sangkan Paran itu berarti Dari mana kita akan kemana daripada kita itu Kemudian akan bisa mengetahui dirinya sendiri selama hidup di dunia Disebutkan Hono Choroko Untuk mengetahui jati diri saya berikan itu mengenai buku-buku butir-butir budaya Jawa Yang mudah-mudahan akan bisa juga mempertebal dari pahiman paksa dan kemudian perilaku yang baik untuk berbuat yang baik Disitu ada Aksar Jawa dan juga Bahasa Jawa, Bahasa Aksar Jawa, Bahasa Jawa Kemudian Aksar Latin, Bahasa Jawa, para penjelasan dalam Bahasa Indonesia sama Bahasa Inggris Nah sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada Aksar Jawa Itu bisa mengetahui daripada jati dirinya Mau diterangkan ini? Sebetulnya kalau menerangkan itu harus malam jumlah Dan situ namanya ilmu dari penenek moyang kita Satu tahun dalam rangka menjabarkan mengenai apa namanya Pancasila Eka Pras dan Pancangkarsa Sebetulnya Farsapah daripada Aksar Jawa Kan daripada Aksar Jawa Kemudian akan bisa mengetahui dirinya sendiri selama hidup di dunia Disebutkan Hono Chorokong Hono itu adalah daripada apa? Hono Hono ada Hono itu daripada apa? Wujud daripada Hono Mulai daripada Gono, Legono Gono itu belum wujud Belum beruntuk Apa namanya? Legono itu masih belum ada sandangan Masih Udo Masih Udo Itu belum ada taling tarungnya dan sebagainya menyebarkan sandangan Terus Hono Jadi manusia itu memang didu Ditalahirikan Diciptakan oleh Tuhan Mulai daripada Hono Hurib Huribnya siapa? Nur daripada Tuhan yang menguasa Lantas Diciptakan oleh manusia Terdiri pada Tanah Kemudian air Lantas apa namanya? Apa namanya? Ahwah Dan suka Api Apa itu? Ya daripada semua tumbuh-tumbuhan yang ada ini Tumbuh-tumbuhan ini tak butuhkan dari Tanah Butuhkan daripada air Butuhkan daripada matahari Itu Itu pula daripada hawa Apa namanya? Daripada tanam-tanam dimakan daripada manusia Ada laki maupun perempuan Akhirnya menjadi Sasar dari mani Mani kemudian berkumpul Suami istri Akhir lah Wujud lah Daripada imbriu tadi Imbriu itu masih 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 Gono Masih Gono Itu mulai Nonya itu Terus mulai daripada hurib Kemudian hubungan suami istri Mulai timbul Daripada gono Masih Gono Kemudian lantas Setelah itu tumbuh Daripada Apa namanya? Imbriu tersebut Menjadi Jabam bayi Yang kemudian dilengkapi dengan Soroko Apa itu? Cepto Rosokasong Saroko Daya cipta Daya rasa Dan kaso Semuanya ada Setelah itu Kemudian lantas apa? Doto Sawolo Itu apa? Manusia itu setelah diberikan Apa namanya? Panca indera Diberikan sandangan panca indera Cipto Rosokasong Juga diberikan sifat 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 Datkan Datkan Sawolo Datkan Salah Sifat dari yang Tidak salah Itu hanya Tuhan Ya Kalau manusia ini salah Tapi kalau Tuhan itu Tidak salah Oleh karena semua manusia Diberikan sama Sifat daripada Tuhan Yang tidak salah Doto Sawolo Datkan Sawolo Tidak pernah salah Sifat daripada Tuhan Tapi sebagai manusia Juga tidak diberikan itu Diberikan sifat Yang bertentangan Dengan sifat baik Sifatnya Tuhan Yang jelek Kalau kita misalnya sabar Kan juga punya yang Diblangasan Ya Kemudian lantas kita Apa namanya Jujur Tempun-tempun juga Penipu Ya Semuanya diberikan Diberikan sifat Itu Sifat yang bertentangan Dengan Datkan Datkan Sawolo Tau sama kekuatannya Dua sifat Yang bertentangan Yang sama kekuatannya Sama kekuatannya Ada pada kita itu Tinggal sekarang Manusianya sendiri Manusianya sendiri Setelah mengetahui Diberikan sifat Dua sifat yang bertentangan Yang sama kekuatannya Akan diapakan Lantas sekarang Dota Sawolo Podo Coyo Mo Go Bo Mo Itu Sukmo Go Itu Selama itu Masih ada Diuji Dalam rangka Dua sifat yang bertentangan Tadi Gitu Yang bodo Coyo Tadi Gitu Lantas Tapi kalau kemudian Lantas Sukmo sudah pisah Dengan badan Itu Lantas apa Badannya tinggal Jadi apa Badan Tinggal pertanyaannya Sukmonya mau kemana Sukmonya mau kemana Ya terserah kepada saudara-saudara semua Jadi semuanya tergantung pada dirinya Semua diperlengkapan yang sama Tuhan mahadir Tapi tinggal kepada dirinya masing-masing dalam mengendalikan Kalau mau yang diujar itu adalah memang yang bertentangan yang jelek Bukan sifat Tuhan Ya tempatnya juga sudah ada Di Noroko Tidak bahagia Di dunia anak di akhirat nanti Tapi kalau yang di Apa ini Kendalikan atau yang dilayani itu Olayah sifat daripada Tuhan Ya dengan sini akan dekat kepada Tuhan Karena Tuhan itu kan tidak mawujud Tidak bentuk Tapi sifatnya ada Jadi kalau kita mau kembali dekat kepada Tuhan Ya membawa sifat yang baik itu Sifat Tuhan kepada Tuhan Itu sebenarnya Gampangnya daripada Apa Daripada Rahsia hidup itu sebetulnya Hanya itu saja Tapi tidak tergantung pada saya Degantung pada saudara-saudara sendiri Dalam langkah pengeterapannya itu Demarkannya itu Coba kita pelajari daripada semua ini Daripada untuk Mengendalikan dua sifat yang bertentangan tadi Dengan jenisnya Agar supaya Betul-betul Disa menempat diri Kemudian di samping itu juga Tuhan itu Dilemburikan suatu Apa namanya Apa namanya Namanya kan Takdir Kepada Sifat kodrati Daripada maksudnya Apa sifat kodrati manusia Manusia dilahirkan sebagai individu Ya itu Kita masing-masing individu Tapi kehidupan kita Sejak mulai Daripada adanya janin Sampai pada mati Tergantung pada orang Banyak Jadi kemudian Anam hidup kita di dunia itu Hanya memenangkan Kepentingan pribadinya sendiri Lihat kan tidak adil Tidak adil Eh seharusnya memang Menyadari bahwa Sebagian besar daripada hidupnya Tergantung kepada Orang lain Karena itu wajib lah Sekarang memulai panggilan Untuk Bersama-sama dengan orang lain Sebab hidup di dunia itu adalah Misal serasi Jadi Karena itu lah Sekarang namanya Apa namanya Sifat kodrati Daripada sifat yang Monodualistis Satu tapi kembar Kembar bukan tapi satu Yalah sifat individu Sama sebagai makhluk Sosial Nah itu kuncinya Daripada Pengayatan Pengamalan Daripada Pancasila Hidup Nah demikian lah Waktunya saya kira sudah Walaupun ini Tidak cemakliwon Tapi minggu Karena itu Sebagai peninggalan Daripada ilmu Peninggalan Yang kita Yang namakan juga Ilmu Kasunyatan Sama-sangkan Paranidumati Itu sebetulnya Ilmu Kebatinan Dalam arti Bukan klenik Kebatinan Dalam arti Mendekatkan diri Kepada Tuhan Kepada Tuhan Sekarang lagi Mengoreksi Kepada diri Artinya Kasunyatan Lihat Kenyataan Kepada dirimu Sendiri Itu Bagaimana Tuhan Yang sudah mengetahui Baru nanti akan Gampang Dan melendakkan Semuanya Terima kasih Dan demikian lah Daripada penjelasan Karena itu Setelah Nanti selesai Kembali Ketepatnya Masing-masing Mudah-mudahan Akan bisa Melaksanakan tugasnya Dengan sebaik-baiknya Dalam kita Melanjutkan pengabdian Kita bernegara Badan pasang Dan sedang membangun ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh